Hai siapa namanya nih Om Esther ini namanya esternak itu Oh mana mamanya sih ya kasih iya Pinter Iyi Pinter Pinter Ayo sini foto sendiri dulu yuk Apa dulu Maaf pertama Ayo pelu aja Ayo ada kamera Ayo ada gajak Selamat malam Pinter Ero 어때 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Seperti apa gajahnya Kita akan ke dalam Jadi ini sekitar hutannya Hutan Venus Kalau kita lihat di sekelilingnya Jadi kalian usah khawatir Kalau di hutan tidak ada toilet Di sini sudah disediakan toilet Dekat dari pintu masuk Oke kita akan jalan ke sana Kalian bisa lihat di sana Itu Adalah gajah-gajahnya Yang dilepas Oke nanti kita akan ke sana Jadi gajah ini Kalau kita lihat Dia satwa yang terancam puna Sebarannya kalau di Indonesia Ada di Aceh, Sumatera Utara Riau Jambi, Bengkulu Sumatera Selatan dan Lampung Yang di Pulau Sumatera ya Makannya makan jenis Tumbuhan rumput Ranting-ranting muda Kebutuhan pakannya Sampai 150-200 kg Per individu per hari Masa kehamilan 22 bulan Dapat hidup sampai 70 tahun Oke Dan Dia juga hidup berkelompok Dan berjalan di hutan Antara 7-15 km per hari Di sini juga ada Apa Penelitian kebutuhan ya Nah dulu kita datang ke sini Belum ada Orang-orang berjualan seperti ini Sekarang Sudah ada Mungkin karena semakin rame Pengunjung yang datang Gajah-gajahnya di sebelah sana Jadi kalau beli Kalau mau foto sama gajah Ini beli makanannya Makanannya itu tebu Jadi kita akan masuk Ini di sini aja sekarang Di dalam gak ada lagi Oh iya Gak boleh lagi ke dalam Untuk pengunjung sampai sini aja Kan kemarin itu ada Kayak apa tempat ininya Di bawah Wari besar Wari besar Kita coba Masuk ke dalam Jadi dulu itu kita Kalau melihat gajah Harus jauh Masuk ke dalam hutan sana Di sana itu ada tempat Bahkan tempat Kayak arena sirkusnya Dia ada di dalam Sekarang Itu dibuka Pada saat hari-hari besar aja Karena pada saat itu Pengunjung rame Kalau hari-hari seperti ini Pengunjung tidak terlalu rame Jadi Gajahnya diletak di sini Pengunjung juga Tidak terlalu jauh Untuk masuk ke dalam Ke dalam sana Jauh lagi Gajahnya diletak di sini Gajahnya diletak di sini Akhirnya kita Sudah ketemu Sama Gajah-gajah Di Ainaul ini Gajahnya tiga Gajahnya Gajahnya Ini dia Gajahnya Siapa namanya nih om Esther Ini namanya Esther Oh mana mamanya nih Nah kasih Iya Tinter Hih Inter Sini 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 Apa dulu Ini berani perlu Mau pertama Ayo 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 Keren Gajahnya udah Nurut sama Abang kita Ini Jadi bang kalau hari besar aja ke dalam Iya Kalau hari-hari besar Kalau hari-hari Iken biasa di sini ya Karena kan dalam ada tempat Dulu aku ingat itu Iya Ada ya Itu yang satunya di sana Dia kok tenang aja yang sebelah sana Kenapa itu dia kasihkan Dia punya apa Punggung itu apa ya Dia mengusir lalat Oh Jadi kalau kita lihat itu Tuh gajah itu naruh Tumpukan-tumpukan Kayak rumput-rumput kering gitu Di atas Sebenarnya dia bukan Mau apa Dari kata yang mengusir lalat Atau Binatang-binatang Ditaruhnya ke situ Pake Pake apa Belalainya Ke atas itu Keren bisa lihat tuh Nah Itu Nah Ini es Yester Satunya lagi Sebenarnya ada Ada berapa Gajah di sini Lima ya Lima yang dua Kedalam ya Kedalam ya Jadi ada lima Yang duanya Kedalam ya Ini satu lagi Oke Oke Ini Gerekaannya gerakan Gerakan Spesial gajah Oke Jadi kita tanya-tanya Lu om ini Sebagai Apa Apa namanya om Apanya Penjaga gajah Mahot Mahot itu apa Pelatih gajah Pelatih gajah Pelatih Desekelilingus penjaga Iya Iya om Kapan nomornya disini 2017 Gajahnya 2017 Lima-fima datangnya Enggak Empat Empat ya Yang satunya lagi Nyusul Nyusul Jadi kan Ini gajah Kedisini Atas Apa Di Departemen Kehutanan Ini kan KLHK KLHK ya Oh iya Waduh Ini dong KLHK Sudah Tidak menyimpang Ini ya Sesuai Sesuai dengan Peraturan Terus Jadi kalau Setiap harinya Gajah ini Di apa ini om Di Angon Di Angon Dimandikan Keliling Hutan Ainole Ini Gajah ini di Angon Keliling hutan Ainole Setiap hari Setiap hari Setiap hari Karena dia Kalau kita baca tadi di atas kan Hari-hari itu Perjalanannya 7-15 km Iya betul Nah itu Dengan om Siapa om Aidil Aidil Kami dari Siantar om You dari Bak Sude Ada channelnya Nanti di Youtube Di Youtube Oke Apa nak Iya Jadi Ini ada Mau tambah lagi Atau Cuman om Kurang tahu itu Kurang tahu Kurang tahu Tapi dari mana ini asalnya Labusel Labusel Biasa Ekerasso Ada Ada di sana Gajah Ada Pusat latihan Gajah Di Ekerasso Oh dari pusat latihannya Bukan ditangkep di hutan Terus dibawa ke sini Dilatih gak? Enggak Memang Ini ditangkep dari hutan Dilatih di Pelvis Dilatih di Labusel Labusel Para dibawa ke sini Oh jatuh Untuk mengembangkan wisata Danau Toba juga kan Oh iya Jadi orang dari Medan Dari Siantar Tinggal ke Gajah Baru ke Danau Toba Oke jadi kawan-kawan ya Kalau kita mau ke Danau Toba Dari Mematang Siantar itu Kita bisa tinggal di Aik Nauli Di sini tuh Kalau saya dulu masih Sekolah Masih kuliah itu tempat Tempat Apa namanya Pelonco Tempat camping Anak-anak kuliah Anak-anak sekolah Tapi ada yang sebelah sana Dan sekarang ini udah ada Penangkaran Gajah Udah dari 2013 2017 Salah sorry 2017 Bisa singgah ke sini Kawan-kawan yang Dari manapun Dan nanti juga bisa Setelah ini Di Si Baganding Bisa lihat Kera Sama Bang Detim Detim Manik ya Terus juga Bisa lanjut ke Danau Toba Dan area-area lain Di Seputaran Danau Toba Oke Tetap Jalan-jalan Tetap Ribasude Setelah kita Tadi lihat Gajah Di Sebelah sana Sekarang kita Mau lihat Rusa Di sebelah sini Katanya ada Rusa Oh ternyata ya Ada tulisannya Rusa 200 meter Oke Kita akan lihat Rusa Seperti apa Rusanya yang ada Di sini Penangkaran Rusa Dan juga Mungkin Ada pelatihnya Juga Ini dia Jadi Main cuy Sedikit saya ceritakan Ini adalah Hutan Aiknauli Dulu Jaman-jaman kita Sekolah Kuliah Ini tempat Kita itu Orientasi Perkenalkan diri ya Untuk mahasiswa Atau siswa baru Di dalam itu Ada tempat Perkemahan Tapi sekarang juga Ada Tempat Penangkaran Rusa Nanti kita akan lihat Seperti apa di dalam Tapi sebelumnya Kita mau makan-makan dulu Jadi di sini tuh Banyak jual Makan-makanan sekarang Ada Aneka Jus Ada Bakso Bakar Ada Jual buah potong Ada juga Sosis goreng Jual sosis goreng Bakso goreng Ada juga Jual miso itu Dari yang sebelah sana Makanan ya makanan Adik ya suruh ngambil Makanan berapa Gak bisa dapet 3 20 Oke Jadi kita Beli makanannya Itu Hortel 10.000 Satu bungkus Dan ada Donasi parkir Masuk ke sini Oke Jadi Kalau kita jalan Kesini Ini Kita ingat Masa-masa Sekitar 13 tahun yang lalu Kesini Dan sekitar Mungkin 18 Tahun yang lalu Di sini kita Sebentar ada iklan Itu iklan Jadi kita Sekitar 13 Tahun yang lalu 18 tahun yang lalu juga Kita Kemah di sini Buat Lonco Atau Orientasi Mahasiswa baru Juga sama kawan-kawan Para pesinta alam Di hutan Aik Nauli Dan sekarang ini Sudah ada Penangkaran gajah Sudah ada Penangkaran rusak Tadi kita sudah lihat Penangkaran gajah Dan kita menuju ke Penangkaran rusak Di sebelah Sana Jadi kalau di sini Itu udaranya Sudah pasti segar Men Karena Disini itu Hutannya Lebat Benvinus Segar Jadi kalian Kalau mau Healing Itu healing Yang sebenarnya Itu ya Ketempat Rekreasi Dengan udara Yang segar Ya Terima kasih Jadi ini ada juga Sanggar burung Burung apa isinya Itu Tidak kelihatan Oh Burung Merpati Ternyata Dan ini Taman Rusak Sambar Aik Nauli Namanya Taman Rusak Sambar Aik Nauli Dan rusaknya itu Dikurung Seperti ini Besar Lihat rusaknya Menunggu Untuk Diberi makan Kasihlah Satu dulu Kasih Dikatu Jadi ini Karena Lokasinya Bagus Jadi urusannya Tampak bersih Bersih Jadi Kalau kita lihat Ini Rusak yang berasal Dari dalam hutan Aik Nauli Sebenarnya Betul gak? Pasti betul Karena Di dalam hutan ini Masih banyak Rusak Rusak Dan binatang Yang liar Yang lainnya Yang masih Berkembang biak Di dalam hutan Aik Nauli Oke Jadi kita bisa masuk Ke Kandang Rusak Ini rusak Dari hutan juga Emang? Hutan sini Kan? Dari Sumatu Oke Ternyata Rusaknya juga Gina Jangan Jangan Dilepas Terima kasih Makanya jangan Diapain Nah gitu Tenang aja bang Tenang aja bang Tenang Iya makanya Tenang aja Ini Ini Ya Let's Push By Se Display Ternyata 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 boxing Ternyata Mie Ternyata Cachi Meni Ternyata latin Ty Ternyata Mie Ternyata Mie belum direkamnya Oh ya tiga wap kalau terdedut kunci yang pergi berdua berdua kasih adiknya nggak apa-apa kasih aja iya nggak apa-apa boleh jangan dilepas lah dek jangan dilepas kasih lagi ini yang datang dek iya ikut iya ikut iya ikut nah kamu ini senyum iya ikut iya ikut iya ikut keren mantap lagi lagi yang ini pak yang ini wih mau nggak dia naik nih ini agak-agak oh mau yang ini cuma ini papa keren sekali dia ya jadi kita di sini itu masuk ke bisa masuk ke gendang rusa dan bisa memberi makan langsung ke rusanya makannya wortel dan memang rusanya jina ya tidak rusak liar kalau kita nggak bawa makanan dia nggak bakal memperhatikan kita jadi so aman ya dan asik jadi saran saya kalau ke sini itu bawa wortel juga di rumah jadi bisa lebih banyak dapatnya bisa berinteraksi lebih banyak lagi ke perusahaannya karena apa karena kalau kita beli seribu dan dipotongin kecil-kecil sama seperti kita beli tebu tadi untuk gajah 20.000 potongannya kecil-kecil oke jangan lupa untuk klik like dan subscribe yang belum subscribe terimakasih atas dukungannya my coy semuanya tetap sehat tetap jalan-jalan salam riba sudi thank you biar-biar ke sini dia datang dia lagi makan lama juga itu makannya dia kan kayak enggak usah-usah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati